Intro Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUKHAP yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat menuai kontroversi. Salah satu pasal yang menjadi perbincangan adalah pro kontra pasal tentang praktik ilmu supranatural. Pasal ini mengancam para pelaku ilmu supranatural atau dikenal dengan ilmu gaib dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun. Bagaimana pro kontra pasal yang diniatkan untuk menjerat para pelaku kejahatan supranatural ini? Reporter Mahfud Effendi menyusun laporannya untuk Anda. Setiap orang yang meyakini dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori 4. Begitulah bunyi pasal 293, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum yang kini tengah dibahas di DPR. Pasal yang sebelumnya tidak tercantum dalam KUHP yang lama, langsung menuai polemik di kalangan anggota DPR. Sejumlah anggota Dewan menilai pasal ini sangat irasional. Saya sangat sedih tentu saja ya, karena saya pernah mengawal beberapa kasus TKI yang di Saudi, pasal yang dikenakan kepada mereka itu pasal penyihir. Ini kan analognya sama ya, bahwa ada praktek-praktek irasional yang kemudian dicoba diformalkan, dan dalam praktek di Arab Saudi itu TKI-nya selalu pada posisi yang gak bisa membela diri. Eva Sundari menuding pasal tentang praktek supranatural atau yang dikenal dengan ilmu hitam ini membuka celah konflik di masyarakat. Sulitnya pembuktian siapa pelaku kejahatan ilmu hitam membuat pasal ini bisa digunakan untuk mengkriminalkan siapa saja. Mungkin bukti formil bisa diperoleh ya, misalkan di ronsen ada pakunya, ada kawatnya, dan seterusnya. Tapi bukti materialnya, terutama yang menentukan siapa pengirimnya, sehingga kemudian yang disalahkan itu adalah orang X ini yang saya bisa pastikan tidak akan bisa, dan ini rawan untuk kriminalisasi seseorang. Dan kita paham bahwa masyarakat kita ini kan gampang dihasut ya. Pendapat berbeda dilontarkan Syarifuddin Suding, anggota Komisi Bidang Hukum DPR. Menurut dia, pasal ini tidak menyasar akibat dari kejahatan supranatural, melainkan orang yang menawarkan atau menyediakan jasa supranatural. Bukan santetnya, akibat. Karena di situ yang ditekankan itu ini bukan delik matril, ini delik formil. Jadi orang yang dipidana itu orang yang menjanjikan kepada orang lain bahwa dia punya kekuatan gaib untuk membuat orang menjadi sakit, menjadi apakah dia menderita dan meninggal apa segala macam. Jadi orang yang memberi jasa. Jadi bukan akibat yang ditimbulkan, karena santet itu, akibat dari santet itu itu sangat susah pembuktiannya. Pasal ini menurut Suding bersifat pencegahan penggunaan ilmu supranatural untuk kejahatan. Pembuktian akibat kejahatan supranatural masih sulit dilakukan. Penawaran jasa kekuatan supranatural di media masa akan menjadi sasaran utama pasal ini. Jadi yang dilarang itu adalah prosesnya yang bisa menimbulkan tipu muslihat terhadap orang lain. Sehingga bisa menimbulkan kegaduhan. Keberadaan pasal 293 atau yang dikenal dengan pasal santet tidak hanya membuat polemik di DPR. Pasal ini juga menuai reaksi dari kalangan paranormal. Praktisi paranormal permadi menyayangkan tidak dilibatkannya pelaku praktik kekuatan supranatural atau kerap disebut paranormal dalam pembahasan pasal santet. Akibatnya pasal ini tidak mengakomodir kepentingan paranormal. Kalau paranormal dilibatkan, saya kira itu akan menjadi pasal yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Artinya selain masyarakat dilindungi, tukang santet juga dilindungi. Karena tukang santet tidak selamanya jelek, seperti saya katakan, tergantung niatnya masing-masing. Mantan anggota DPR tersebut juga memprotes tidak adanya hukuman bagi orang yang memerintahkan paranormal untuk melakukan kejahatan supranatural. Ini tidak memenuhi asas keadilan bagi paranormal. Tidak adil buat tukang santetnya yang bisa disalahkudakan untuk membunuh atau membasmi tukang santet. Dan lagi, terus terang. Andai kata ada seorang tukang santet membunuh seseorang. Apa keuntukan tukang santet itu? Tidak ada kan? Dia tidak kenal yang dibunuh. Dia tidak ada kepentingan dengan yang dibunuh. Tetapi dia kan disuruh orang dibayar. Keuntungannya dia dibayar untuk membunuh orang lain. Nah yang menyuruh kok tidak ada apa-apa? Kok tidak diatur dalam pasal? Itu juga tidak adil. Tudingan tersebut dibantah anggota tim perumus RUU KWAP, Muzakir. Menurut Muzakir, yang juga ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia ini, keberadaan pasal santet juga untuk melindungi terduka pelaku praktek kekuatan supranatural yang kerap menjadi sasaran amuk masa. Melindungi masyarakat di satu pihak, juga melindungi tukang santet. Sebut saja begitu, atau orang yang diduga dia tukang santet di lain pihak. Jadi mereka terlindungi dengan pasal ini. Karena apa? Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Jadi, yang kedua orang yang memiliki kekuatan yang bisa membuat orang lain sakit dan sebagainya ini juga terlindungi selagi dia tidak memprovokasi kepada publik. Muzakir menyayangkan adanya pihak yang menolak keberadaan pasal santet dalam RUU KWAP. Menurut Muzakir, pasal ini disusun untuk menyikapi banyaknya kasus kejahatan supranatural di masyarakat. Kurang terakomodirnya penyelesaian kejahatan supranatural dalam undang-undang yang ada selama ini dinilai menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap para terduga pelaku kejahatan supranatural. Hingga saat ini, RUU KWAP masih dalam pembahasan di DPR. Para wakil rakyat belum mencapai kata sepakat mengenai sejumlah pasal di dalam RUU KWAP. Entah kapan polemik RUU KWAP akan selesai. Tapi yang pasti, rakyat menunggu KWAP baru untuk menggantikan KWAP lama yang diadopsi dari hukum Belanda pada masa penjajahan. Setelah 68 tahun merdeka, pemerintah Indonesia baru bisa mengajukan rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke parlemen. Ini artinya baru kali ini Indonesia mempunyai sistem hukum pidana sendiri. Sebelumnya Indonesia menginduk pada hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kenapa Indonesia membutuhkan puluhan tahun untuk memiliki KUHP sendiri? Simak perbincangan reporter Tempo TV Riori Zalino bersama anggota tim perumus rancangan KUHP, Muzakir yang berikut ini. Kalau menurut saya kendalanya begini. Ini kalau saya telusuri dari dahulu sampai hari ini, seharusnya ada kelompok orang tertentu atau sebut saja itu kelompok kecil ahli yang konsentrasi khusus untuk ini secara terus-menerusnya. Selama ini tim-tim dibuat, tim-tim kerja selesai, selesai naskah, belum diapa-apain, sudah timnya dibubarin. Jadilah naskah setengah jadi. Bentuk tim lagi, proses lagi, belum diproses yang lengkap, naskah akan belum bikin, berhenti lagi, dan seterusnya itu. Itu yang membuat kendala menurut saya bahwa karena tim ini terpenggal-penggal seperti itu, sehingga antara dunia pikiran yang tim pertama, dunia pikiran tim kedua, atau perkembangan pemikiran tim ketiga itu berubah-ubah. Berubah dalam arti kata ya, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan hukum di dana. Akibatnya yang pertama direvisi lagi. Memang benar, KUHP lama itu beberapa pasal diantaranya tidak relevan, karena pasal-pasal KUHP lama itu, kontaknya itu kan kontak masa lalu, padahal kita sudah berubah. Dan yang membegroni itu adalah pasal, membegroni adalah untuk kepentingan penjajah dan untuk negara jajahan. Itu jelas sekali, walaupun sudah di-legislatif review ya, berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 itu sudah dihapus bagian, eh maaf, berdasarkan Undang nomor 1 tahun 1946 itu sudah dihapus bagian, kemudian diulangi lagi, direvisi lagi. Tapi tetap juga mengandung unsur-unsur pasal yang sudah tidak begitu relevan. Pertama asas-asas hukumnya, yang buku ke-1, kita berusaha untuk mengembangkan buku ke-1 itu sejelas dan sedetail mungkin. Sejelas dan sedetail mungkin itu, apa maksudnya begini, asas-asas itu dikembangkan dan penjelasannya itu agak panjang. Agar supaya kata kuncinya itu pada asas dalam buku ke-1, maka asas itu semua yang asas-asas dari luar KUHP dimasukkan semua. Yang kira-kira kalau diharmonisasi pas, masuk semua di situ. Dalam buku ke-1 itu banyak berubah, terus akhirnya kita coba mengkreasi sendiri, tidak mengikuti buku seperti hanya dalam KUHP, dengan cara kita merombak susunan bukunya. Buku kita ada, hanya ada dua KUHP. Pertama adalah ketentuan umum yang mematah asas-asas semua hukum pidana. Yang kedua adalah memuat tentang tindak pidana. Yang dulu KUHP yang ada sekarang ini adalah ada buku ke-1, buku ke-2 tentang kejahatan, buku ke-3 tentang pelanggaran. Yang kejahatan pelanggaran kita gabung jadi satu. Sehingga jadilah hanya buku ke-2, judulnya bukan kejahatan atau pelanggaran, tapi tindak pidana. Indonesia.